Ya, ini klarifikasi saudara-saudara atas isu yang beredar di masyarakat. Ini saat ini saya sedang dilokasi bersama orang yang diduga. Dan ini dari dokter. Dari puskesmas ada, dari warga masyarakat, Tagana, perangkat desa, semuanya ada. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Dokter dari puskesmas pemanukan. Ya, jadi ada laporan, tadi saya ditelepon Pak Lurah, bahwasannya di Desa Mulyasari ada warga yang corona positif kabur. Jadi saya pun dari laporannya sebetulnya tidak percaya, tapi setelah didatangi, diklarifikasi, ternyata bukan seperti itu. Jadi pulang dari Jakarta, disini sudah dua minggu, sudah tidak ada gejala apa-apa. Hanya mungkin ada warga yang melaporkan terlalu berlebihan. Ya, sudah, sudah diklarifikasi. Sudah clear. Berarti ini negatif ya Pak ya? Ya, hoak aja. Saya menanggapi kabar hoak, ya tadinya kan dengan beberapa aparat desa untuk memastikan. Karena kita kewaspadaan dini, tapi setelah diperiksa, itu hanya hoak aja Pak. Wah, namanya siapa Pak? Dari mana? Kemanukan. Kemanukan. Di sini di Desa Mulyasari dalam rangka apa? Serat romik orang tua gitu, orang cuanya di sini tua. Sudah berapa lama di sini Pak? Ya, tapi kan di sini kan terus dua minggu, tapi mundur mandrik gitu, waktu kedinya gitu. Mengambilnya kemana aja? Ya, ke Gado, ke Rumah, ke Pilang, ke Dio gitu. Ya, besok kan berangkat lagi sih, besok ya gitu. Kemana? Di Jakarta lagi gitu. Oh, ke Jakarta lagi? Ini ada. Kemarin kan waktu mendarat kan terus diperiksa di Jakarta lagi kan? Ya, kemarin terus, ayo pasin dibuas, terus berangkat di Dendro terus di hari itu ya. Terus ini gimana dok, kira-kira dok? Ini sering pulang pergi ke Jakarta. Ya, kalau nyesaran ablima Pak, Di sini dia helak gitu. Karena kan di Jakarta ke akhirnya menuju lockdown. Ini dia, rumah itu si bos gitu kan ya gitu. Rumah itu jadi pulih kan gitu. Ya, si bos yang berangkat, dia berangkat gitu kan. Jadi, di nama kia. Aina kan dengan kabar seperti ini, Bapak lagi kan jadi kak usik ya. Jadi, seperti yang maaf-maaf, seperti yang tersangka lah, kriminal gitu kan. Dengan-dengan seperti ini. Nah, jangan sampai kesawatiran warga bertambah. Bapak ke Jakarta lagi, nanti pulang lagi, keboh lagi gitu. Jadi, walaupun sekarang kondisinya wabah corona seperti apa gitu. Tapi kadang masyarakat kurang-kurang memfilter, akhirnya muncul kepanikan. Jadi, saran di abdina. Nah, pasti kondisi di Jakarta lagi, sekarang semua lockdown. Tidak ada aktivitas pekerjaan, pendidikan gitu. Jadi, saya nabu atau saya di dia helak ya nama. Mohon bayi dipilang, dipilang, bayi bumi. Di dia, di sepuh, nyaman gak. ODP udah kelewat, tapi ketika dia akan berangkat lagi, berarti kan kembali ke sini jadi ODP lagi, dok. Iya, iya. Makanya saya gak menyarankan ya, balik ke Jakarta dulu. Oke. Yang balik sini. Setelah tadi mendapatkan keterangan dari dokter, akhirnya kami dari masyarakat warga di sini meminta kepada yang bersangkutan untuk pulang ke kampungnya. Sekali lagi, dengan tidak mengurangkan salamat ya, orang tersebut yang bernama Bapak Hidayat dari Bilang Sari untuk segera pulang ke rumahnya agar jangan menginap lagi di sini. Itu saja, klarifikasi dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.